Gue yakin banget bahwa lo yang masuk ke video ini mungkin pernah ngerasain kalau untuk bisa produktif dan sehat mental itu kayaknya susah gitu. Apalagi kalau lo berusaha buat ngerjain suatu hal, atau semua hal bahkan secara bersamaan, atau multitasking. Kadang-kadang malah jadinya ya kerjaannya nggak selesai. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas soal kenapa multitaskingnya itu malah ngebuat lo nggak produktif. Simak sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Multitasking adalah konsep kita memecah perhatian ke arah lebih dari satu pekerjaan atau aktivitas. Simpelnya, ngerjain banyak aktivitas di waktu bersamaan. Misalnya lo nge-scroll lagu HP sambil nyetir mobil, atau ngerjain presentasi sambil nulis laporan akhir tahun. Keliatannya kalau bisa ngerjain semua hal di waktu bersamaan kayak ini mempermudah hidup dan produktivitas. Tapi sebenarnya, kalau berdasarkan banyak riset, multitasking itu nggak bikin kita jadi lebih produktif. Malah itu adalah sesuatu yang nggak produktif sama sekali. Kenapa? Jadi gini, pada dasarnya otak manusia itu sebenarnya nggak mampu buat ngerjain banyak aktivitas kompleks yang ngabisin banyak energi di waktu yang bersamaan. Aktivitas kompleks disini adalah hal yang ngelibatin lo buat berpikir. Kayak nyetir sambil main HP, atau ngerjain presentasi sambil nyusun laporan akhir tahun. Nah, ini contoh multitasking. Pas multitasking ini lagi terjadi, ada dua hal sebenarnya yang sedang terjadi dalam otak lo. Pertama adalah lo shifting, goal shifting, di mana lo coba buat ganti-ganti fokus dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Jadi lo tuh nggak lagi multitasking, tapi lo lagi ganti-ganti fokus dalam waktu cepat aja. Yang kedua adalah rule activation, di mana disini otak lo kayak lagi nge-checklist aktivitas yang lagi lo kerjain. Tapi karena lo lagi multitasking, otak lo ini checklist aktivitasnya bergantian dan bolak-balik dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Dan ini sebenarnya bikin otak kita jadi pusing gitu. Dan meskipun kedua hal tadi berlangsung secara cepat banget, kita tapi jadi rentan buat kehilangan fokus dan ngalamin delay dalam memproses informasi. Makanya lo nggak secepat biasanya kalau lo lagi multitasking. Kadang atau sering kali biasanya orang-orang tuh ada informasi yang kelupaan ditaruh, chat penting yang mungkin keskip buat dibalas, dan berbagai macam kesalahan lainnya. Mungkin kalau sampai sini lo jadi nanya gitu, lah kok gue masih ngerasa multitasking itu ngebantu? Padahal sebenarnya bikin otak gue capek. Well, pertanyaannya ada banyak banget jawabannya gitu. Kayak emang yaudah standar pekerjaannya ya mungkin lambat, atau kayak karena multitasking juga ada dampak jangka panjang, lo mungkin belum ngerasain dampak jangka panjangnya gitu ya. Dan dalam jangka pendek nggak kerasa banget. Atau ya lo sebenarnya nggak kebantu gitu. Lo sebenarnya ngerasa ketinggalan, lo sering ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain, dan lain sebagainya yang sebenarnya jelek, tapi mungkin lo masih denial aja gitu ya. Atau mungkin juga sih sebenarnya ada yang kebantu gitu. Tapi kalau dari hasil ya berbagai riset, sebenarnya ini bikin kerjaan kita jadi lambat banget. Dan ada dampak jangka panjangnya juga. Nah sebenarnya salah satu penjelasan umum yang seringkali emang ngejauh pertanyaan tadi adalah ya, mindset bahwa semakin sibuk lo, maka lo bakal ngerasa diri lo tuh produktif gitu. Dan kondisi lo saat ini oke banget. Jadi kayak ngerasa bahwa sibuk itu oke. Padahal sebenarnya nggak bener juga sih. Sibuk dan produktif itu beda. Produktif itu ya idealnya pekerjaannya semua selesai kan. Dan ngebuat yang lo kerjain itu ada meaningnya, ada hasilnya buat diri lo gitu. Beda dengan sibuk. Yang mungkin lo ngerjain berbagai macam hal, tapi kayak bisa jadi kerjaannya nggak selesai. Bisa jadi capek doang gitu. Tapi kalau mindset lo memang ngerasa bahwa sibuk itu penting, ya biasanya bakal tetap diterusin sih. Satu persen juga udah pernah bahas sih videonya. Gue bakal taruh linknya di akhir video, khusus buat lo ya. Nanti silahkan buat yang mau nonton. Nah, mindset ini sebenarnya bisa jadi bermasalah ketika lo menaruh semuanya ke kesibukan lo saat ini. Jadi lo ngerasa sibuk itu adalah diri lo gitu. Jadi semakin sibuk diri lo, itu akan ngebuat diri lo jadi ngerasanya semakin oke gitu. Semakin berharga. Nah, mungkin kalau udah kayak gitu, coba deh refleksi, langkah mundur. Karena jangan sampai kita ngelakuin hal yang sebenarnya nggak produktif buat diri kita, karena kita pengen ngerasa berharga. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, gimana sebenarnya mindset ini bisa jadi alasan kenapa kita tetap ngelakuin multitasking. Meskipun kita semua tahu bahwa ini ya kurang produktif. Nah, buat lo yang mau belajar gimana caranya gitu ya, saran gue untuk ngebangun mindset yang bener, gue saranin lo ikut webinar produktif dan sehat mental sih dari 1%. Di sini bakal ada Kasih Dwi, Psikolog 1% yang bakal ngasih pemahaman yang mendalam tentang gimana caranya mencapai hidup produktif dan sehat mental. Ini bakal dilaksanain 15 Januari 2022. Silahkan buat tahu informasi lebih lengkapnya, lo cek link di description box, karena ada benefit yang mungkin perlu lo baca. Dan yang terakhir sebenarnya saran gue sih ya, pelan-pelan ubah mindset lo gitu. kalau misalnya lo ngerasa main so-key tadi. Bahwa ya sibuk itu sebenarnya tidak baik kalau misalnya gak produktif. Jadi kalau lo ngerasa harus sibuk terus, untuk lo ngerasa bahwa lo tuh normalnya sibuk, atau lo kayak kejebak dalam kesibukan yang malah ngebuat waktu lo buat istirahat kurang, capek, dan lain sebagainya, dan ngerasa lo cuma berguna ketika lo sibuk, coba pelan-pelan tanya ke diri lo sendiri. Itu sih. Kenapa sih gue ngerasain ini? Akhir kata gue harap pemahaman tentang multitasking ini, yang ya basically bisa jadi gak produktif buat lo ini, bisa ngelatih diri lo buat jadi sosok yang produktif, sosok yang sehat mental, dan kalau misalnya lo pengen belajar, silahkan aja ikut webinar 1% ya. Akhir kata gue Evan dari 1%, well, thanks. sub indo by broth3rmax